Salam Jumpa, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan Renungan Harian dari Romo David Lemewu MGM. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjalan manusia. Ketakjuban, Petrus akan jumlah ikan yang mereka tangkap, membuatnya merasa tidak pantas berada di hadapan Sang Maha Kudus. Karena dosa-dosanya, apa yang terjadi dalam jiwa Petrus saat itu? Bertolaklah ke tempat yang dalam adalah ajakan Yesus untuk menebarkan jala kepada Petrus dan teman-teman nelayannya. Tetapi bukan ikan saja di kedalaman yang tertangkap hari itu. Ada sesuatu di kedalaman jiwa Petrus yang tersinari setuhan cahaya Kristus. Petrus, sepertinya langsung sadar akan kedosaannya. Tapi justru dengan kesadarannya itulah Tuhan Yesus memberikan misi kepadanya. Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Bertolak ke dalam itu sungguh bermakna bagi kita, bagi kami sebagai misi naris cinta kasih Allah. Kami dipanggil untuk membantu orang lain menjadi lebih sadar akan cinta kasih Allah dalam diri mereka. Dan misi untuk menyadarkan cinta kasih Allah itu, pertama-tama adalah misi kepada diri sendiri. Dosa manusia bisa sangat dalam, tapi cinta Allah tidak terselami. Misi merasakan cinta Allah, cinta yang penuh kerahiman ini, sungguh mengajak kita pergi di kedalaman hati kita. Dimana kita tidak lagi merasa nyaman. Petrus tidak nyaman saat merasakan kehadiran Tuhan Yesus hari itu. Petrus bahkan meminta Tuhan Yesus untuk pergi. Tapi Yesus tahu keresahan di hati Petrus dan meyakinkannya. Jangan takut. Dari pengalaman sendiri, semakin lama kita berjalan bersama Tuhan, Semakin dalam saya melihat kedosaan saya. Tetapi, walaupun sepertinya dosa itu terasa semakin besar, pengampunan Tuhan langsung menopang jiwa kita, jiwa saya, sehingga saya tidak hilang terhanyat. Takutkah kita jika Yesus mengajak kita pergi ke tempat yang dalam? Apa yang akan kita temukan? Berkat seperti ikan yang berlimpah? Atau kedosaan yang dalam? Kita harus bisa merasakan dua-duanya. Tanpa kesadaran yang mendalam, kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk menjala manusia yang lain. Tapi jika kita sadar, maka kita akan mengajak mereka bersama untuk menantikan kasih pengampunan Tuhan yang tiada batasnya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, pergi ke tempat yang dalam itu tidak nyaman bagi kami. Apalagi di saat kami lelah tanpa hasil. Berikanlah kami kekuatan untuk menebarkan jalan kami. Berikanlah kami kesadaran akan dalamnya dosa kami, sehingga kami bisa menerima kasih pengampunanmu yang besar. Berikanlah kami keberanian untuk percaya kepadamu dan membawa saudara-saudari kami untuk merasakan cinta kasih kerahimanmu yang besar. Amin.